Jembatan hanya sekedar infrastruktur transportasi yang menghubungkan dua tempat yang sebelumnya terpisah oleh sungai, jalan, atau lainnya. Banyak diantaranya telah menjadi ikon dan mempercantik sebuah kawasan. Beberapa diantaranya bahkan ada yang menjadi destinasi wisata. Nah, di Sumatera Barat sendiri, ada beberapa jembatan ikonik, bahkan ada juga yang mempunyai cerita menarik tersendiri. Nah, apa saja nih jembatan ikonik di Sumatera Barat, kita sebagai masyarakat Sumatera Barat harus tahu ya. Makanya, tonton video ini sampai habis dan selamat datang di akun channel Youtube Kreatif Hamdi. 7 Jembatan Ikonik di Sumatera Barat 1. Jembatan Siti Nurubaya Jembatan Siti Nurubaya tetap di kawasan kota tua di kota Padang. Sejak lama, kawasan ini memang telah menjadi kawasan wisata. Oleh sebab itu, kebaradaan jembatan Siti Nurubaya makin melengkapi keindahan kawasan ini. Nah, dari jembatan ini, pengunjung akan menyaksikan kawasan aliran Sungai Batang Araw ke dua arah Muaro dan arah Ulu Sungai. Deretan perahu, kapal nelayan, dan kapal wisata juga menjadi suguan keindahan tersendiri. Nah, pada malam hari, jembatan Siti Nurubaya dihasilkan oleh lampu-lampu yang indah. Jembatan ini pun sempat semerahut karena banyaknya pada gang kaki lima yang membuka lapak di sisi kanan dan kiri. Namun sekarang, jembatan Siti Nurubaya telah dibersihkan dan siap menerima pengunjung. Jembatan yang panjangnya 156 meter ini mulai dibangun pada masa pemerintah Suwarto, yaitu pada tahun 1995. Biayanya berasal dari pusat dan daerah. Selain itu juga anak bantuan dana dari salah satu bank dan kooperasi. Jembatan ini pun merampung di awal tahun 2002. Nah, nama Siti Nurubaya sendiri diambil dari toko novel karya Mara Rusli. Karena menurut novel itu, kaki Gunung Padang di dekat jembatan merupakan tempat peristirahatan terakhir sang toko, yang dikenal sebagai korban kawin paksa dengan Datuk Maringgi. 2. Jembatan Aka atau Jembatan Akar Jembatan Akar adalah jembatan unik yang menjadi destinasi unggulan Pesisi Selatan atau Pesel. Nah, objek usaha ini menjadi primadona dan sangat terkenal, sehingga menjadi destinasi wajib untuk dikunjungi jika berusaha ke Pesisi Selatan. Jembatan Akar yang bagi masyarakat setempat disebut dengan Titian Aka, letak tinagari puli-puli ke Jembatan Bayang Utara Kabupaten Pesisi Selatan, berjarak sekitar 90 km dari Kota Padang, Ibu Kota Sumatera Barat. Nah, tak sulit ya untuk menemukan jembatan akar ini dengan kendaraan mobil atau motor, cuma sekitar 2 jam saja untuk tiba di jembatan akar. Sejarahnya, sekitar lebih dari seabad yang lalu, di puli-puli ada anak bernama Sokan. Ia dikenal sangat kreatif. Nah, setelah dewasa, ia dipanggil Pak Kya Sokan. Gelar Pak Kya adalah penghormatan warga, karena dia juga seorang ulama yang punya banyak murid. Semasa hidupnya, Pak Kya Sokan terkenal sangat dermawan, dan punya kepudilan sosial yang tinggi. Namun, ia gelisah, karena warga yang diantaranya adalah anak menakan dan murid-muridnya harus menyeberang batang bayang setiap hari. Sebelum jadi negara Puli-pului, ada 2 kampung yang dibelah oleh batang bayang, yakni kampung Puli-pului dan kampung Lubuk Silau di seberang. Jadi, setiap hari, warga termasuk anak-anak kampung Lubuk Silau harus menyeberang sungai jika mau ke pasar. Begitu pula, warga atau anak Puli-pului yang ingin mengaji ke kampung Lubuk Silau. Nah, singkat cerita, Pak Kya Sokan pun memutar otak bagaimana cara membuat jembatan untuk menghubungkan kampung Puli-pului dan kampung Lubuk Silau. Jika dibuat dari bambu, sangat rentan amruk di bawah air bah. Nah, disinilah kemudian muncul ide Pak Kya Sokan untuk membuat jembatan dari akar pohon. Sebab akar pohon yang hidup makin lama makin besar dan kuat. Namun tentu bukan pohon sembarangan. Pohon yang dipilih harus yang punya akar yang panjang dan kuat. Berbagai jenis pohon yang ada di hutan sekitar kampung pun dilipi pelajarinya. Uji coba kemudian dilakukan terhadap berbagai jenis pohon. Hingga akhirnya pilihannya jatuh pada jenis kayu, pohon, kubang, dan beringin. Pada tahun 1916, Pak Kya Sokan mulai menanam dua jenis pohon pilihannya. Yakni pohon kubang dan pohon beringin. Di sisi sungai kampung Puli-pului ditanam pohon kubang dan di sisi sungai kampung Lubuk Silau ditanam pohon beringin. Pohon yang sudah ditanam itu oleh Pak Kya Sokan tidak dibiarkan tumbuh begitu saja. Tapi dirawat hingga tubuh menjadi pohon yang besar. Karena kayu yang ditanam semakin besar dan subur, akar-akarnya pun mulai banyak dan memanjang. Mulailah Pak Kya Sokan menjalin atau mengenyam akar itu satu persatu mengikuti tijam bambu yang terpasang. Makin lama, akar makin besar dan jalinan makin kuat. Nah, menurut tokoh masyarakat setempat, butuh waktu sekitar 26 tahun hingga jalin akar kedua pun benar-benar bisa dilalui sebagai jembatan titian. Nah, hingga kini jembatan akar atau titian akar sepanjang 25 meter masih berdiri koko. Hanya saja jembatan akar telah disepakati hanya untuk keperluan wisata. Untuk aktivitas masyarakat, setempat telah dibangun jembatan permanen sekitar 50 meter dari lokasi. 3. Jembatan Lipape Jembatan Lipape menghubungkan kawasan Taman Merga Satwa dan Budaya Kinantan atau TMBK dengan benteng Fordekog di kota Bugi Tinggi. Terbuat dari baja, jembatan ini pun dibangun pada tahun 1995 dengan warna kuning dan merah yang dominan sebagai hiasan. Dari bawah, jembatan Lipape memang hanya terlihat sebagai jembatan penyeberangan dan kurang begitu menarik. Namun, saat melintasi langsung, pengunjung akan merasakan sendiri keistimewaan jembatan ini. Ada ketaran dan goyangan yang justru bisa memancing adrenalin. Nah, sementara itu, pada bagian tengah jembatan, terdapat desain rumah ada tradisional Minangkabau, dilengkapi dengan goyeng di bagian atasnya. Ukiran khasaran Minangkabau juga terlihat jelas saat menapaki kaki di jembatan yang menggunakan kayu sebagai landasannya. Tidak itu saja ini teman. Dari jembatan Lipape, pengunjung dapat menikmati keindahan kota Bugi Tinggi yang dikelilingi perbukitan, gunung Merapi, dan gunung Senggalang. Nah, jika berkunjung atau berwisata ke kota Bugi Tinggi, jangan sampai melakukan ikon dari kota Bugi Tinggi ini. Empat, Jembatan Ratapan Ibu Jembatan Ratapan Ibu juga merupakan jembatan ikonik di kota Payekumbu. Nah, jembatan Ratapan Ibu dibangun pada tahun 1804 bertepatan setelah 8 tahun Belanda masuk ke Indonesia. Nah, jembatan ini memiliki panjang sekitar 40 meter dan dibuat dengan arsitektur berbahan dasar batu merah setengah lingkaran yang kemudian direkatkan. Bangunan jembatan ini tetap kokoh walau tidak menggunakan tulang besi. Jembatan Ratapan Ibu ini juga menghubungkan antara Pasar Payekumbu dengan Labu Abah Silang dan Nagari Ayetabi. Nah, berdasarkan cerita rakyat di Kabupaten 50 kota Sumatera Barat, jembatan ini dahulu merupakan tempat eksekusi para pemuda Minengkabau yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, para pemuda yang melakukan pemerotakan tersebut ditangkap, lalu dibawa ke jembatan tersebut untuk dieksekusi. Mereka berbaris di bibir jembatan, lalu ditembak mati. Setiap orang yang ditembak langsung jatuh dan terbawa darasnya sungai air batang agam yang mengalir di bawah jembatan tersebut. Para wanita yang menyaksikan tragedi memilukan ini pun tak kuasa menang tangis, meratapi suami dan anak laki-lakinya dieksekusi. Dari kisah inilah, jembatan tersebut dinamakan Jembatan Ratapan Ibu. 5. Jembatan Guranti Jembatan gantung yang telah-telah di Ngarai Sianya, Negara Ngugatabesarojo, kejembatan 4 Koto Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Menjadi sport foto menarik bagi sebagian fotografer di daerah tersebut. Nah, jembatan ini juga merupakan jembatan yang sangat ikonik di daerah ini. Jembatan ini pun disebut-sebut sebagai jembatan gantung besi terpanjang di Sumatera Barat. Jembatan ini merupakan jembatan penghubung antara Jorong Gugat Ranah dan Jorong Gugat Tinggi. Nah, jembatan yang selesai dibangun pada tahun 2016 ini membantang Ngarai atau Jorong sedalam lebih kurang 75 meter. Dan terdapat dua air terjung kecil yang mengalir dari irigasi di atas Ngarai. Berlokasi tidak jauh dari kota Bogi Tinggi, hanya lebih kurang 6 kilometer. Dengan kendaraan lebih dua, jembatan gantung dengan latar belakang Gunung Singgalang di bagian selatan menjadi tujuh usaha alternatif bagi masyarakat serta para fotografer. 6. Jembatan Tinggi Silayang Di Sumatera Barat juga ada jembatan kereta yang layak menyadang gelar fenomenal seperti jembatan Cisomang, jembatan Cikubang, dan jembatan Ciraong di Jawa Barat. Nah, yaitu adalah jembatan Tinggi Silayang yang masih terlihat koko dan terkesan perkasa. Pilar-pilar besinya jika dilihat langsung. Nah, jembatan Tinggi Silayang merada di Keluransi yang bawah ke Jembatan Padang Panjang Barat. Nah, yang jembatan ini sendiri memiliki tinggi sekitar 20 meter dan dibangun pada masa kolonial Hindia Belanda. Yaitu pada tahun 1818. Nah, jembatan Singletrack ini memiliki bentuk yang unik, di mana desainnya melengkung ke bawah dengan rupa setengah lingkaran. Nah, dikatakan unik karena bentuk jembatan kereta seperti ini hanya ada satu-satunya di Indonesia. Jembatan yang masih koko ini walaupun peninggalan Jemang Belanda, sebenarnya dibangun untuk menjadi penghubung jalur kereta api di Perbukitan. Hal tersebut dikarenakan, Sumatera Barat dikelilingi Perbukitan dan masuk dalam jajaran Bukit Barisan yang ada di Kota Padang Panjang. 7. Jembatan Sungai Dari Jembatan Sungai Dari ini sekarang merupakan ikon dari Darmas Raya. Nah, jembatan ini pun jadi Golden Gate-nya Sumatera Barat yang dibangun sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, yang menelan biaya sekitar Rp 93 miliar. Selain jembatan Sungai Dari Darmas Raya, ada jembatan pulai yang pernahnya tidak kalah penting di Sumatera Barat. Kedua jembatan tersebut juga menjadi pengungkir perekonomian, khususnya di Kabupaten Darmas Raya. Nah, jembatan Sungai Dari akan meningkatkan konektivitas jaringan jalan antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Sedangkan jembatan pulai akan meningkatkan konektivitas jaringan jalan antara Kabupaten Darmas Raya menuju Kabupaten Timpeh dan Padang Lawe. Nah, itulah video teman 7 jembatan yang paling ikonik di Sumatera Barat. Gimana menurut pendapat teman? Di mana lagi menurut teman jembatan ikonik lainnya yang ada di Sumatera Barat? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita inginkan ke teman untuk support channel ini. Dengan cara takat tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, like dan komennya jangan sampai ketinggalan. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share kosial media yang teman punya. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan kita tentunya bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menariknya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan super thanksnya. Akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.